Jika tampil seperti ini, klik install Halo guys, kembali lagi di channel golektrik Pada kesempatan kali ini, aku akan berbuat tutorial cara menginstall dan menggunakan aplikasi winrar di komputer pc atau laptop kita Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan anda sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya Aplikasi winrar adalah salah satu aplikasi yang wajib kita install di komputer pc atau laptop kita Karena aplikasi inilah nanti yang akan kita gunakan untuk membuka file berupa rar, isojar, dan tipe file lainnya Dan aplikasi ini juga yang akan kita gunakan untuk meng-contress serta mengekstrak file-file tersebut Jadi untuk menginstall aplikasi winrar di komputer pc atau laptop kita, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini Pertama, silakan buka aplikasi browser anda Bisa menggunakan Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera Mini, dan aplikasi browser lainnya Pada tutorial kali ini, saya akan menggunakan Google Chrome Jadi silakan dibuka Kemudian selanjutnya, setelah aplikasi browsernya terbuka pada address bar di bagian ini Silakan ketikkan, yaitu win, kemudian garis penghubung, rar.com Saya ulangi, pada address bar, silakan ketikkan win, garis penghubung, rar.com Jadi, win, garis penghubung, rar.com adalah situs resmi dari winrar Untuk mengunjung situs ini, silakan tekan enter pada keyboard anda Selanjutnya, kita kenderahkan pada website resmi dari winrar Kemudian, perhatikan disini, disini ada dua opsi Disini ada buy winrar, kemudian disini ada download winrar Kemudian, untuk melanjutkan ke proses download, klik pada download winrar yang ini Kita klik Kemudian, selanjutnya, klik pada continue to download winrar yang ini Nah, kemudian selanjutnya, kita akan diarahkan ke folder di mana kita akan menyimpan file winrar-nya Disini, saya akan menyimpan di folder download Kemudian, selanjutnya, untuk melanjutkan ke proses download, klik save yang ini Perhatikan, di pojok sebelah kiri bawah yang ini Ini adalah file winrar-nya Nah, selanjutnya, untuk melanjutkan ke proses install Kita bisa langsung double klik file yang berhasil di download ini Atau, kita juga bisa klik tanda panah kecil ini Kemudian, klik pada show in folder yang ini Nah, ini adalah file dari aplikasi winrar-nya Untuk melanjutkan ke proses install Silahkan klik dua kali pada file ini Kemudian, jika ada konfirmasi, klik yes Nah, kemudian, jika tampil seperti ini Klik install Kemudian, silahkan tunggu prosesnya Nah, disini akan ditampilkan Tipe file yang bisa dibuka serta diekstrak Dan dikompres pada aplikasi winrar Nah, jangan lupa untuk mencintang yaitu jar yang ini Oke Kemudian, selanjutnya klik ok Kemudian, klik pada done Nah, sekarang aplikasi winrar-nya sudah berhasil di install Perhatikan disini Ketika sudah berhasil di install Kita akan diarahkan ke folder di mana aplikasi winrar-nya di install Nah, selanjutnya Untuk menggunakan aplikasi winrar ini caranya sangat mudah Ini kita close terlebih dahulu Untuk menggunakan aplikasi winrar caranya sangat mudah Pertama, kita akan mencoba mengubah atau mengkompres folder Yaitu contoh file ini menjadi winrar Caranya Pertama, klik pada folder yang menjadi targetnya Kemudian, klik kanan Kemudian, klik pada add to contoh file rare yang ini Nah, kemudian kita tunggu Nah, perhatikan disini Folder Contoh filenya sudah berubah menjadi dokumen rare Kemudian, selanjutnya Pada tahap ini, kita telah berhasil membuat folder menjadi file rare Kemudian, bagaimana mengekstrak sebuah file rare Caranya Pertama, ini kita coba mengekstrak Yaitu file id content ini Caranya, kita klik file rare-nya Kemudian, kita klik kanan Kemudian, kita klik ekstrak here Jika kita menginginkan hasil ekstraknya pada folder ini juga Namun, jika kita ingin memilih mengekstraknya di folder yang lain Kita bisa klik pada ekstrak files Jadi, agar lebih mudah Klik pada ekstrak here Nah, perhatikan Ini adalah file yang berada pada file rare id content Nah, jadi itulah sekilas cara menggunakan aplikasi winrar Jadi, cukup sekian tutorial kali ini Cara menginstall serta cara menggunakan aplikasi winrar di komputer PC atau laptop kita Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar kita tinggal dengan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya Terima kasih